Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPAR Prof. 4 Banten cabang olahraga atletik yang berlangsung di Stadion Benteng Ribor dengan 7 kategori dan 3 ketunaan telah berakhir. Kontingen Kota Tenggerang pun berhasil menduduki kelas main pertama dengan raihan 27 medali, 18 medali emas, 7 medali perak, dan 2 perunggu. Oke Alhamdulillah kemarin kita telah mendapatkan 12 medali emas, 3 perak, 1 perunggu. Nah untuk penambahan hari ini kita dari target hari ini mendapatkan 8 emas hanya mentok di 6 medali emas, 3 perak, 1 perunggu. Jadi secara keseluruhan garis besar terakhir atletik ini masih juara umum atletik cabang olahraga kita ya khususnya untuk atletik. Dalam pagelaran PEPAR Prof. 4 Banten ini, 15 atlet atletik Kota Tenggerang berhasil tampil memukau di setiap kategorinya. Mulai dari kategori lari, lempar lembing, lempar cakram, hingga tolak peluru. Saya merasa bersyukur Alhamdulillah teman-teman atlet-atlet saya ini memperjuangkan hasilnya, keringatnya, memaksimalkan tenaganya. Semua perjuangannya kita hargain dengan Alhamdulillah kita menjadi juara umum untuk cabang olahraga atletik. Suatu kebanggaan buat Kota Tenggerang. Terima kasih warga Kota Tenggerang yang telah mendoakan kita menjadi juara cabang olahraga atletik juara umum. Salah satu atlet yang berhasil menyumbang medali emas ialah Deden Komarudin. Dengan raihan emas pada lempar cakram, perak pada tolak peluru, dan emas pada lempar lembing. Aksi terbaik Deden pada lempar lembing dengan membubuhkan lemparan terbaiknya. Tercatat, lemparan pertama diskualifikasi. Lemparan kedua 23,80 meter. Dan ketiga 27,71 meter. Yang pasti saya merasa sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan juara pertama ya. Tapi itu semua pastinya melalui beberapa tahapan. Itu ya latihan yang kontinu lah. Tak kalah keren ialah Abdul Mujir yang berhasil tak lukan emas di lari 100 meter dan 200 meter. Alhamdulillah bangga bisa mengharumkan sebuah daerah kita sendiri gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya makin baik aja. Tim Liputan, Tanggera TV Terima kasih. Tim Liputan, Tanggera TV Terima kasih.